Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, salah satu keberhasilan pemasaran suatu produk atau usaha jasa tertentu adalah dengan iklan Jenis-jenis iklan diantaranya adalah poster dan liplet Yang didesain dengan warna-warni, disertai dengan gambar-gambar atau foto sehingga tampilannya lebih menarik Jika kalian ingin berkreasi membuat iklan atau brosur dari usaha barang atau jasa Tentu saja kita harus mengenal software aplikasi grafis Nah, software aplikasi grafis mampu membantu kita dalam merkayasa citra gambar, teks, suara, animasi, maupun gerak pada hasil karya kita Nah, untuk itu pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari penggunaan perangkat lunak pembuat grafis Tapi sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu desain grafis Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks atau gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan termasuk typography Atau kita sebut biasanya dengan teks dan tulisan Lalu mencakup juga elemen dari pengolahan gambar serta tata letak atau fetch layout Nah, dari ini desainer grafis menata tampilan huruf dan ruang komposisi untuk menciptakan sebuah rancangan yang efektif dan komunikatif Nah, tentu saja dengan adanya perkembangan desain grafis saat ini yang sangat pesat ya Terlebih dengan adanya software dan hardware yang semakin canggih untuk menunjang pembuatan grafis Seorang perancang grafis bisa menggunakan sketsa untuk mengeksplor ide-ide yang kompleks secara cepat Tanpa terganggu konsentrasinya karena masalah teknis dari perangkat lunak komputer Dengan bantuan software-software tersebut Desainer dapat membebaskan kreatifitasnya dalam pembuatan layout halaman atau pengembangan image Seorang perancang grafis tradisional bisa juga mempekerjakan seniman produksi Atau kita sebut dengan production artist Yang mahir menggunakan komputer untuk mewujudkan ide dari sketsa yang dibuatnya Jadi, misalkan kalau kalian punya ide yang kalian buat atau gambar di dalam sebuah kertas Kita sebutlah itu sketsa Tapi kalian tidak mampu untuk menggunakan aplikasi atau program pengolah grafis Maka kita mintalah kepada seniman produksi yang mahir pakai komputer Untuk membuat desain yang telah kalian buat dalam bentuk sketsa Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori Yang pertama ada yang disebut dengan printing atau percetakan Contohnya hal-hal yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamplet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis Yang kedua, web design Ini adalah merupakan desain untuk sebuah halaman website Misalkan kalian berkunjung ke satu halaman website Di dalamnya kalian bisa melihat pengaturan tata letak dari halaman tersebut Kemudian teks atau kita tadi sebut dengan typografi Serta gambar-gambar yang sudah diatur sedemikian rupa oleh desainer web Yang ketiga ialah film termasuk CD, DPD, CD multimedia untuk promosi Keempat, identifikasi atau logo Kemudian environmental graphic design Yang merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis Desain arsitek Desain industri Dan arsitek taman Nah bisa kita contohkan misal desain arsitek Berarti ini berhubungan dengan bangunan Bagaimana kita mendesain sebuah bangunan ataupun rumah Untuk kebutuhan klien atau orang Yang kelima adalah desain produk Meliputi pemaketan dan sejenisnya Misalkan desain pengemasan dalam bentuk kotak Bungkus snek atau kue, botol, dan lain sebagainya Oleh karena itu Desain grafis juga dibagi menjadi beberapa kategori Maka sarana untuk mengolahnya pun berbeda-beda Tergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan karya desain tersebut Yang pertama adalah aplikasi pengolah tata letak Atau layout Program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur Pamplet, booklet, poster, dan sebagainya Program ini mampu mengatur penempatan teks Dan gambar yang diambil dari program lain Seperti Adobe Photoshop Program aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe Brandmaker Adobe InDesign Adobe Patchmaker Corel Ventura Microsoft Publisher Dan sebagainya Yang kedua adalah aplikasi pengolah vektor Atau garis Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor Atau garis Sehingga sering disebut sebagai ilustrator program Seluruh objek yang dihasilkan berupa kombinasi beberapa garis Baik berupa garis lurus maupun lengkung Aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe Illustrator Benima Canvas Benima Canvas Benima Canvas Corel Draw Macromedia Freehand Metacreation Expression Dan Micrograph Designer Yang ketiga Yang ketiga Aplikasi pengolah pixel atau gambar Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto Semua objek yang diolah dalam program-program tersebut Dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu Misalnya foto Gambar dalam bentuk foto terbentuk dari beberapa kumpulan pixel Yang memiliki kerapatan dan warna tertentu Meskipun begitu Program yang termasuk dalam kelompok ini dapat juga mengolah teks dan garis Akan tetapi dianggap sebagai kumpulan pixel Objek yang diimpor dari program pengolah pektor atau garis Setelah diolah dengan program pengolah pixel atau titik secara otomatis Akan dikonversikan menjadi bentuk pixel atau titik Program aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adobe Photoshop Corel Photo Paint Macromedia Eggres Meta Creation Painter Dan lain sebagainya Yang keempat Aplikasi pengolah film atau video Program yang termasuk dalam kelompok ini Dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format Pemberian judul teks Seperti karaoke Teks terjemahan Dan lain-lain Juga dapat diolah menggunakan program ini Umumnya Pemberian efek khusus Atau special efek Seperti suara ledakan Desingan peluru Ombak Topuk tangan Dan lain-lain Juga dapat dibuat menggunakan aplikasi ini Aplikasi yang termasuk dalam kategori ini ialah Adobe After Effects Kemudian Power Director Showbiz DVD Kemudian ada juga Sony Pegas Dan lain-lain Yang kelima Aplikasi pengolah multimedia Program yang termasuk dalam kelompok ini Biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia Berisi promosi Profil perusahaan Maupun yang sejenisnya Dan dikemas dalam bentuk CD Maupun DPD Multimedia tersebut dapat berisi film atau movie Animasi Teks Gambar Dan suara yang dirancang sedemikian rupa Sehingga pesan yang disampaikan lebih interaktif dan menarik Program aplikasi yang termasuk dalam kelompok ini Antara lain Macromedia Autorware Macromedia Director Macromedia Place Multimedia Builder Dan lain-lainnya Baiklah sampai disini untuk video pembelajaran kali ini Di materi pembelajaran selanjutnya Kita akan mengenal jenis gambar digital Terima kasih Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Serta subscribe Agar channel ini terus memberikan video pembelajaran yang lebih menarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih